Ini Dalam satu umbi muncul beberapa tunas Yang sudah siap kita pisahkan Satu persatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bukrin Apa yang anda tanam hari ini Pada kesempatan kali ini saya akan Menanam umbi Lilikut mutiara Merupakan Tanaman dalam Jenis Keladi Lilikut mutiara ini merupakan Tanaman mini yang memiliki keunikan pada Daunnya yang memiliki warna hijau Kemudian bercak-bercak putih Seperti ini yang ada Di gambar ini Itu adalah tanaman Lilikut mutiara Untuk media yang saya gunakan Disini adalah Campuran dari Tanah dan Sekam bakar Seperti ini Kemudian siapkan Wadah yang tidak terlalu besar Dengan Memiliki banyak lubang itu lebih baik Karena air nantinya tidak akan terkenang Dan Apabila kita melakukan penyiraman Terlalu berlebihan Maka air akan cepat Keluar atau cepat habis Langsung saja ya Untuk Penanamannya ini cukup mudah Tinggal kita Beri alas dulu pada Wadahnya ini Agar media nanti waktu kita siram Tidak ikut Terbawa air Tidak diberi kertas pun Juga tidak Apa-apa Ini hanya untuk Menyikapi saja Kemudian berikan media secukupnya Atau paling tidak Tiga perempat dari Wadah Ratakan Medianya Bagi sahabat Google Green yang mau memesan media seperti ini Silahkan klik yang ada di deskripsi Sudah cukup Sekian kemudian Umbinya ini Kalau kita benam-benamkan saja Yang bagian Bawah Itu Kita letakkan Ke bawah Biasanya sudah muncul bakal-bakal akar seperti ini Kemudian yang atas Itu bekas potongan Kirinya seperti itu Tapi ada juga yang masih Bekas-bekas akarnya Masih kelihatan Sehingga mudah sekali untuk membedakannya Tinggal kita masukkan seperti ini saja Jangan terlalu dalam untuk memasukkan Umbi dari peladi ini Apabila kita memasukkan terlalu dalam Ini biasanya bisa mengalami Busuk Cukup seperti ini Nanti kita tambahkan pada saat Kita akan Nah ini Ini juga sudah mulai agak busuk Tapi tidak apa-apa Tetap kita tanam saja Setelah selesai Seperti ini Kita Tancapkan di Umbi dari Lilliput ini Kita tambahkan dulu media di atasnya Sekitar setengah sampai satu senti Baru kita lanjutkan dengan penyiraman Ya ini sudah selesai Baru kita letakkan di tempat yang kita inginkan Untuk penyimpanan setelah seperti ini ya Bisa sahabat book print simpan di tempat terdoh Atau di bawah sinar matahari langsung Sama saja sebenarnya Karena saya juga Biasanya itu langsung di bawah sinar matahari Seperti ini yang ada di tampilan layar itu Semuanya keladi ini Merupakan Hasil tanam umbi Mulai dari awal yang sudah mendapatkan Paparan sinar matahari secara penuh Jadi Full sinar matahari Juga Full kena hujan Nah untuk ini sendiri ya Nanti ini akan saya coba Saya letakkan di tempat yang terdoh dulu Baru nanti kalau sudah mulai tumbuh tunas Kita letakkan di Bawah sinar matahari secara langsung Karena pada umumnya tanaman keladi Itu menyukai panas matahari yang cukup banyak Oke ini saya letakkan di sebelah sini saja Di teras rumah Di sini di bawah Di pojok Di sudut teras Kalau punya plastik boleh juga ditutup plastik Tapi itu saya biarkan seperti itu saja Tetap setiap di HDW Yuriko Green Oke sahabat Go Green Sekarang kita lihat hasil dari Perbanyakan umbi Lilliput Mutiara Ini yang sudah Saya Videokan di awal Lumayan segar-segar ya Pertumbuhan dari Keladi Lilliput ini Ini sudah waktunya kita Pisah-pisahkan nanti ke Tempat yang lain Boleh secara Satu persatu Atau secara Perumbi Ini dalam satu umbi Ini biasanya Kita lihat saja ya Kita Ambil contoh Satu Nah ini Dalam satu umbi Muncul beberapa tunas Yang sudah siap Kita pisahkan Satu persatu Seperti ini Bisa kita Ambil ini Kemudian kita Tanam tersendiri Nanti Nah Dan kita masih Memiliki bonggol Yang bisa kita Tanam kembali Nah ini kita Tanam satu persatu Ini cocok sekali ya Bagi para Pecinta tanaman Sekaligus Nanti di budidaya Untuk Dijual Atau Diperbanyak Untuk mendapatkan Hasil Selain kita Hobi Kita juga Bisa Mendapatkan Manfaat Dengan Menjual Koleksi Tanaman Hias kita Oke ya Sahabat Go Green Inilah Ya Cara yang saya Lakukan Dalam Menanam Atau Menyemai Umbi Lilliput Mutiara Dengan Menggunakan Bug Seperti ini Jika ada yang Mau ditanyakan Silahkan ya Cantumkan di Kolom komentar Atau mungkin Punya pengalaman Yang lain Tentang Perbanyakan Keladi Lilliput Ini Nanti Nanti akan Saya coba Juga Terima kasih Telah menyaksikan Jangan lupa Dukung Channel kami Dengan cara Subscribe Oke Semoga Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa